Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Diolipa Yumara, mantan kuasa hukum Barade Eliezer, belak-belakan soal pencabutan kuasa atas pendampingan hukum Barade Eliezer. Diolipa membongkar chat jenderal di balik pencabutan kuasanya. Di hadapan awok media, Diolipa menunjukkan bukti-bukti tangkapan layar percakapan WhatsApp tersebut. Dalam pesan tersebut, sosok jenderal keberatan terhadap sikap Diolipa yang terlalu membuka informasi ke publik terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang bertolak belakang dengan BAP Barade Eliezer. Diolipa menduga ada intervensi dalam pencabutan surat kuasanya sebagai pengacara Eliezer, hal tersebut diperkuat dengan kode yang disampaikan Eliezer melalui tanda tangan di surat pencabutan kuasa tersebut. Nggak ada, ini bukan pemasan dokumen, tapi ada orang yang mengintervensi atau menyuruh. Orang mengintervensi atau menyuruh sehingga dia mencabut kuasa. Karena dia ngasih kode ke saya nih, dia nggak apa-apa di sampingnya, dia ngasih kode. Bang Olif, ini saya di bawah tangan. Karena gini, jam sama tanggal tulisan tangan, ngasih kode bahwasannya, ini saya di bawah tangan. Karena kita sepakat, pokoknya kalau lu ada tanggal dan tangan itu lu dan tidak di bawah paksaan, lu setuju. Tapi kalau nggak ada tanggal tertulisan lu sama jamnya, itu artinya terpaksa di bawah tekanan atau intervensi. Barada Eliezer sendiri sudah tiga kali mengganti pengacara dalam kasus pembunuhan Brigadir Yusua. Sebelum Deo Lipa, ada rekannya Muhammad Burhanuddin. Eliezer pun mendapat pendampingan hukum dari Andreas Nahot Silitongka. Dan kini, Eliezer menunjuk Roni Talapesi untuk mendampinginya selama proses hukum ini berjalan. Tim Liputan, Metro TV